Intro Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal Youtube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah Penjabat Bupati Bondowoso Provinsi Jawa Timur, Bapak Bambang Sukwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Alhamdulillah sehat. Selamat datang di program Teras Negeri Tempo. Makasih. Baik pemirsa, sebelum berbincang dengan Bapak Bambang Sukwanto, saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Bapak Bambang lahir di Balikpapan ya Pak? Pada 5 April 1966, beliau dilantik menjadi Penjabat Bupati Bondowoso pada 24 September 2023. Bapak Bambang ini sudah berdinas, sudah menjadi ASN ya, sejak tahun 95 ya. Betul. Luar biasa sudah lama sekali. Beliau sebelum menjabat sebagai Penjabat Bupati Bondowoso, Bapak Bambang Sukwanto menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso dan sudah berkarir sejak menjadi camat ya Pak ya? Sejak jadi staff. Staff ya, staff terus camat. Kami memang pegawai pusat dulunya. Ya. Pusat di Kementerian Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal. Akhirnya kami ditempatkan di Bondowoso sejak 95. Menjadi staff di Inspektorat. Oke. Alhamdulillah, perjalanan karir juga dari staff, kemudian menjadi kasih, segi cam, kemudian camat, terus alhamdulillah. Terus sampai kemudian menjadi sekda dan sekarang menjadi Penjabat Bupati Bondowoso. Selama 9 bulan masa kepemimpinan Bapak Bambang, beliau mendorong akseleritasi di bidang pariwisata, serta mendukung komunitas lokal agar lebih dikenal masyarakat luas hingga mendunia. Sejumlah komoditas lokal unggulan dari Kabupaten Bondowoso dan antara lain kopi, melon semangka, hingga olahan singkong, yang ini tape, yang ada di media kitanya di sini. Sebuah produk UMKM yang nanti kita akan elaborasi dengan Pak Bambang ya. Untuk mengetahui apa saja terobosan yang telah dan akan dilakukan oleh Pak Bambang, mari kita langsung saja berbincang dengan beliau. Pak, ini sudah lama sekali ya bertugas, berdinas di Bondowoso. Bisa Bapak ceritakan, Bondowoso dulu dan sekarang itu perbedaannya apa Pak? Cukup banyak kebedaannya, karena sejak kami awal, awal itu di sana itu nggak ada namanya, dulu ada bioskop sebenarnya, tapi abis itu kan bubar. Alhamdulillah, Alhamdulillah tahun kemarin itu, akhir tahun kemarin sudah ada 21. Oke, berarti ada hiburan ya? Ada hiburan yang biasanya memang jarang-jarang untuk di sebuah kota itu, cinema itu kan jarang berani. Karena kan melihat pansa-pasar juga, Alhamdulillah untuk di Bondowoso juga, sudah ada itu, kemudian sudah ada mini plaza, kemudian ada beberapa yang dibangun juga investor oleh investor, terutama dalam 2 tahun belakangan ini. Artinya pertumbuhan ekonomi terus bergulir dan naik Pak ya? Naik juga, ECK kan juga sebenarnya tujuan daripada investor ini, kami menarik investor pertama adalah untuk perputaran keuangan, perekonomian, kemudian juga untuk menurunkan TPT, tingkat pengangguran terbuka, seperti itu. Dan Alhamdulillah juga, sebenarnya juga meningkatkan UMKM. Kenapa? Ini ada tempat, mal-mal itu menyiapkan tenannya untuk diisi oleh produk UMKM lokal. Ketika dilantik menjadi penjabat Bupati Bondowoso pada 23 September 2023, apa sih Pak yang ketika itu terbayang, apa aksi nyata yang ingin Bapak lakukan, program apa yang ingin Bapak jalankan untuk Kabupaten Bondowoso? Yang pertama adalah, karena saya salah satu pelakunya juga waktu 2016, itu kan dideklarasikan Bondowoso ribun-bun kopi. Pidat tuh saya pertama pada saat malam pamit kenal dengan pejabat lama, statement saya adalah BRK Ribbon, Bondowoso ribun kopi harus kami, ini kan lagi. Karena bukan apa-apa, disana edit value dari kopi ini sebenarnya juga sangat banyak. Kami juga sangat paham terkait perjalanan BRK tersebut. Yang awalnya, petani-petani ini biasanya sistemnya dengan dijual ke IJON. Harganya pun sangat murah. Dengan adanya BRK, ini akhirnya petani kami fasilitasi juga untuk tidak menjual secara IJON. Akhirnya, alhamdulillah, ada peningkatan penghasilan dari petani-petani tersebut. Luasnya berapa sih, Pak, kalau lahan kebun kopi di... Kebun kopi yang ada di Bondowoso itu sebenarnya juga, ini kalau yang milik masyarakat itu tidak terlalu luas. Tapi kami memfasilitasi dari dulu, bekerjasama dengan perutani. Dan disana alhamdulillah juga ada PTPN yang bergerak di bidang kopi. Jadi sebenarnya disana itu juga yang, terutama yang kerjasama dengan masyarakat, dengan perutani, itu ada beberapa varietas unggulan. Jadi kalau semuanya Arabica yang ada di sini, ini kan kopi. Oh, ini Arabica. Ini kan Arabica. Ini kan? Sebenarnya ada beberapa varietas yang sangat diunggulkan. Dan itu juga jarang ada di daerah lain. Di daerah lain, kayak dari Preangar, ataupun dari mana? Ada. Salah satunya adalah Yelokatura. Yelokatura. Ini biasanya kalau kopi. Kopi itu kan kalau mateng itu kan biasanya merah. Iya. Dia kuning? Iya. Dia kuning. Ini pun jarang. Betul. Itu makanya kalau seumpamanya belum datang seorang penggemar kopi, belum datang ke Bondowoso, tidak lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, disana juga ada Blue Mountain. Blue Mountain itu juga salah satu varietas yang, cukup dicari oleh penggemar kopi. Karena juga memang karena jarang varietas tersebut. Dan juga karena jarangnya itu dan tempatnya harus di ketinggian tertentu. Makanya banyak dicari. Apa yang unik dari Blue Mountain di Bondowoso? Rasa A. Rasa? Yang pertama rasa. Aroma? Aromanya juga. Apalagi kalau semuanya Blue Mountain itu secara alami diundi oleh musam. Oh ya. Itu juga. Pak, ketika pemerintah mengupayakan agar komoditas kopi ini menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat, apa dorongannya dari pemerintah kepada masyarakat untuk bisa konsisten berkebun? Nah, jadi sebenarnya pemerintah pada saat itu, di 2016, itu pemerintah pada zamannya Pak Amin Said itu, mengalaksanakan perjanjian kerjasama, MOU, dengan tujuh pihak. Di dalamnya ada Puslit Koka, yang dari Jember, kemudian dengan Bank Indonesia, untuk pendampingan. Jadi bagaimana pendampingan untuk cara tanam? Awalnya cara tanam, dilakukan pendampingan bersama dengan Puslit Koka, kemudian juga bagaimana cara memetik buah. Tekniknya ya harus benar ya? Harus benar, kemudian juga cara penjemuran. Alhamdulillah dengan adanya MOU tujuh pihak tersebut, masyarakat juga lebih faham, lebih mengerti, bahkan juga ada peningkatan ekonomi. Dan itu terbukti, sampai titik ini, ada, menurut laporan Bank Indonesia Jawa Timur, ada enam penghasil devisa, desa, penghasil devisa dari OP. Wah, luar biasa. Itu, itu makanya... Signifikan Pak ya, angkanya ya? Signifikan. Sangat signifikan. Jadi eksportirnya memang dari Surabaya, karena kan itu juga, karena ada perusahaan yang melakukan ekspor. Alhamdulillah sudah ekspor ke beberapa negara, difasilitasi oleh provinsi. Dalam hal ini Ibu Kupenurwok. Ya, betul. 2016 pencanangan Bondowoso, Republik Kopi, Dan memang di situ menjadi setra kopi spesialty. Betul. Sempet, sempet makanya majisuri. Sempet majisuri. Kenapa Pak itu? Ya, ya. Pandemi ya mungkin. Satu pandemi, kedua mungkin ada kebijakan-kebijakan yang tidak menelitikan. Makanya dari sana kami melihatnya, saya selaku Piji Bupati itu ingin mengedepankan lagi, memprioritaskan lagi. Salah satunya adalah dengan melakukan beberapa event. Apa itu? Pertama festival kopi. Ah. Kemudian juga festival muharam ini juga mengedepankan perkopi. Kenapa festival muharam Pak? Festival muharam insya Allah nanti dibuka tanggal 6. 6 Juli. Ini salah satunya adalah untuk kolaborasi antara pertanian, juga dengan UMKM, dan pariwisata. Karena kan ini adalah tarifan budaya lokal yang harus kita kembangkan. Kalau untuk pengelolaan biji kopinya ada teknik tertentu Pak? Yang khas dari Bondowoso. Ada. Apa itu Pak? Ada. Yang pertama itu sebenarnya yang paling cahri itu sebenarnya kan dengan yang dikoreng. Ya, sangrai gitu ya. Sangrai. Tapi karena, apa namanya, karena tuntutan, bahkan karena permintaan yang cukup tinggi, akhirnya Alhamdulillah dibantu oleh Kementerian Perindustrian maupun dari provinsi. Banyak dibantu, mesti-mesti roasting. Cuman ya memang skalanya masih skala UMKM. UMKM, jadi mestirin roasting-nya ada antara 1 kilo sampai 5 kilo. Belum skala besar. Kalaupun ada, itu sebenarnya juga dari, ya Alhamdulillah, di sana juga ada sebuah perusahaan pemasok kepada... Eksportir ya? Sebenarnya bukan lainnya, tapi kafe terkenal. Nggak saya sebutkan ya. Bahkan sampai internasional. Ada sebuah perusahaan bahkan gudangnya di sana. Buka gudang untuk sebagai pemasok ke salah satu kafe terkenal tersebut. Kafe-nya dekat Gunung Ijen atau... Sebenarnya kalau kafe-nya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ada di Obedika ini. Oh. Tapi kafe-kafe internasional. Oke, baik-baik. Nah, Pak, untuk petani, tadi ada dukungan ya, supaya mereka konsisten. Nah, untuk mereka-mereka yang berusaha atau memulai mungkin ya, anak-anak muda pecinta kopinya ini apa nih, Pak? Alhamdulillah, dulu kan saya juga sempat menjadi... Awal-awal dulu 2016 itu dicanangkan ya PRK. Alhamdulillah kami waktu itu ada di Kepala Dinas Disko Prindak. Oh ya. Jadi kami juga melakukan pelatihan terhadap anak-anak muda untuk menjadi barista. Bahkan pertumbuhan kafe pada saat pertama kali dicanangkan itu hanya sekitar 15 kafe. Kafe kopi. Alhamdulillah pada saat sudah 2018 itu kenaikannya lebih dari 200 persen. Oke. Waktu itu sudah mencapai sekitar 50 kafe. Wah, luar biasa. Jadi anak mudanya tetap berperanti. Tetap. Dan komunitasnya juga, Pak, ya? Sangat banyak. Nah. Jadi kalau nggak istilahnya, kalau anak-anak muda, kalau nggak ngopi nggak enak. Iya, betul. Kerja sambil ngopi. Betul. Ngobrol sambil ngopi. Baik, Pak. Ini salah satu destinasi yang terkenal di Bondowoso kan? Bondowoso. Gunung Ijen, Pak. Betul. Kawah Ijen. Dan Blue Fire. Artinya, bisa nih kita kawinkan antara kopi dan Ijen terutama dengan festival yang akan berlangsung apa, Pak? Festival Muharrem. Terus yang tanggal 13 apa? Tanggal 13 itu sebenarnya untuk pemecahan. Oh, rekor muri. Oke, oke. Jadi ada sebuah budaya lokal. Itu tarian ujung. Tarian ujung ini adalah untuk bagaimana sebuah ritual tarian untuk mendatangkan hujan. Pada saat kemarau. Nah, ini insya Allah akan dilakukan pemecahan rekor murinya. Baik, baik. Jadi, tanggal 13 ada tariannya kolosal atau berapa? Kolosal. Berapa? Melibatkan berapa orang? Sekitar seribu. Wah. Dekat Gunung Ijen? Di area situ? Di pusat kot. Oh, di pusat kot. Benar-benar nanti tahun depan insya Allah kalau bisa itu justru di. Iya, Pak. Luar biasa menarik. Nah, dengan adanya daya tarik kopi, kemudian Gunung Ijen masuk dalam jenis ke Global Geopark tahun 2023 ya, Pak. Apa imbasnya untuk pariwisata Bondowoso ini? Alhamdulillah untuk pariwisata di Bondowoso ini tingkat kunjungan yang dari 2022 itu, 2022-2023 itu cuma kenaikannya paling cuma sekitar 50%. Tapi ini, per triwulan satu, kenaikannya dari tahun kemarin itu sudah lebih dari 100%. Wow. Betul. Jadi, terutama wisatawan manca-denggara. Mereka itu sebenarnya punya keinginan karena baru tahu di Bondowoso dan Banyuang itu ada UGG. Kemudian juga ada Blue Fire-nya di Kawaijin. Akhirnya mereka datang, terutama dari Cina. Sangat banyak. Oke, luar biasa. Jadi, ini ada potensi magnetnya ngopi, wisata alamnya juga, wisata budayanya juga ada. Nah, ini luar biasa sekali. Targetnya seperti apa nih, Pak, kalau untuk pariwisata? Pasti meningkatkan jumlah kunjungan. Pertama, meningkatkan jumlah kunjungan, kemudian long off-stay-nya selama di Bondowoso. Kalau selama ini hanya sebatas dua hari, bagaimana long off-stay-nya ini menjadi tiga hari. Itu sebenarnya yang saya inginkan. Kemudian nanti juga akan ada kolaborasi lagi dengan pertaniannya. Apa itu, Pak, kolaborasi dengan pertanian? Pertaniannya nanti saya ingin, apa namanya, ada semacam bagaimana masyarakat terutama mengetahui bagaimana proses. Oh, kayak agrowisata ya? Agrowisata. Kemudian untuk menyambut kedatangan wisatawan mancanegara nih khususnya, apa nih persiapannya? Tour guide-nya harus bisa bahasa asing dong. Iya. Terus, kira-kira apa lagi yang pemerintah daerah lakukan untuk persiapan itu? Betul. Yang pertama adalah tour guide. Itu pelatihan bagaimana ini. Mereka itu juga bagaimana bersikap sebagai tur guide yang baik, pelayani. Yang pertama, yang kedua juga bersinergi antara tour guide, kemudian transportasi, agen, kemudian juga dengan hotel-hotel yang ada di Pondoso. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menyiapkan beberapa paket wisata, city tour-nya. Alhamdulillah, kami juga bekerja sama bersama dengan komunitas-komunitas. Karena bagaimanapun itu juga semua stakeholder kami bersinergi. Karena bagaimanapun, kalau sumpah-sumpah-sumpah berbicara tentang pariwisata, itu pasti semua stakeholder akan terlibat. Alhamdulillah, di sana ada komunitas trail yang akhirnya dari luar negeri itu juga pengen. Justru, sempat itu dari daerah mana itu, dari Jerman, malah nggak salah. Bahkan membawa kendaraannya dari Vietnam juga. Bawa kendaraannya dari Vietnam. Itu ingin ke Kawahurung, terutama. Di sana itu memang lengkap lah. Lengkap, ya? Lengkap wisata alamnya. Lengkap wisata adventur-nya juga ada. Lengkap wisata adventur-nya juga ada. Lengkap wisata adventur-nya juga ada. Makanya dari komunitas trail itu sendiri yang akhirnya mendampingi. Nah, ini yang kami lakukan adalah dengan melakukan kolaborasi bersama stakeholder yang ada. Di sana juga ada komunitas Jeep dan lain-lainnya. Jadi wisata peminatan sudah ada ya komunitasnya? Ada, dan ke depan insya Allah kami juga ingin seperti kaya Bandung menyiapkan transportasi yang untuk city tour seperti itu. Oh iya, iya. Iya, perlu. Jadi wis yang tingkat dan rakap ya? Mungkin nggak tingkat dulu, tapi kayak yang di Bandung itu kayak tram. Oh, tram, oke. Luar biasa nih, Pak. Masih banyak PR-nya ya, Pak ya? Masih sangat banyak. Masih sangat banyak bagaimana nanti memajukan untuk masyarakat. Oke. Jadi ngomong-ngomong di depan saya ini ada beberapa produk UMKM nih. Ada tape, ada kopi. Nah, oleh-oleh apa lagi nih, Pak? Kalau yang bisa kita bawa nih ketika kita berkunjung ke Bandung, Masuk? Banyak sebenarnya. Selain tapik crispy seperti ini, ada juga keripik-keripik. Oke. Terutama sebenarnya yang jarang. Apa itu, Pak? Yang jarang diada di bupati dan kota lain, yaitu makadamia. Kacang makadamia? Kacang makadamia yang non-kolesterol. Wow, luar biasa. Dan itu produksinya juga nggak terlalu banyak. Hanya 10 ton per tahun. Jadi banyak diminati juga, terutama untuk oleh dari Mancadegara. Oh, oke. Saya baru tahu, Pak, kalau Bandung, Masuk mengatirkan makadamia. Itulah, makanya nanti, insya Allah nanti kapan-kapan, makanya mbaknya saya undang ke Bandung, Masuk. Nah, pemirsa tuh. Pak Bupati udah ngundang nih ke Bandung, Masuk. Betul, ya. Karena kalau nggak ke Bandung, Masuk rugi. Iya, kawatir. Masuk rumah, ada kawah EJ. Kemudian yang kedua, menikmati kopi. Yang banyak varitas di sana. Tuh. Jangan lupa, banyak festivalnya juga. Insya Allah. Rekor muri, tanggal 13 Juli. Tanggal 13. Kemudian nanti di Agustus, kami juga ingin mengedepankan budaya lokal dengan festival Kironggo. Kironggo ini adalah tokoh masyarakat yang babat alas di Bandung, Masuk. Oh, Kironggo. 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 Oke, luar biasa. Itu pahlawan dari... Pahlawan yang babat alas di Bandung, Masuk. Makanya namanya Alun-Alun, kemudian namanya Pendopo. Itu adalah Pendopo. Kironggo. 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 Raden Bagus Astra. Wah, luar biasa. Pemirsa, menarik sekali ini perbincangan kita dengan Bapak Penjabat Bupati Bondowoso. Kita jadi lebih mengenal apa saja potensi dan kondisi di Kabupaten Bondowoso di Provinsi Jawa Timur. Baik Pemirsa, sebelum saya menutup acara Teras Negeri kali ini, mari kita dengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Bapak Bambang Sukwanto. Silahkan Bapak. Terima kasih pada masyarakat Bondowoso juga, terutama semua stakeholder. Ayo kita bersama-sama membangun kota Bondowoso. Kemudian yang kedua, bagaimana wisatawan dari nekri maupun wisatawan dari macam negara. Mari berkunjung ke Bondowoso. Karena di Bondowoso banyak keunikan. Salah satunya adalah Batu Soon. Batu Soon ini hanya ada di Bondowoso. Itu semacam hangstone di luar negeri. Itu yang perlu dilihat juga, dikunjungi. Juga Megalitikum juga banyak di sana. Makanya sangat rugi jika Jawa Timur tidak ke Bondowoso. Dan jangan mengaku Anda tahu soal kopi kalau belum tahu. Belum tahu. Blue Mountain. Blue Mountain, Yellow Katura. Harus berkunjung ke Bondowoso. Luar biasa. Bondowoso, Republik Kopi. Baik, terima kasih Bapak sudah berkunjung ke Tempor. Terima kasih sudah bisa diterima di sini dengan diterima dengan sambutan yang sangat hangat. Terima kasih Bapak Pemirsa. Kita sudah mendapatkan berbagai informasi dan inspirasi dari Bapak Bambang Sukwanto. Demikianlah bincang-bincang bersama penjabat Bupati Bondowoso Bapak Bambang Sukwanto. Program Teras Negeri ini akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kusiani beserta perlu yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!